Kepolisian di Kabupaten Subang memberi warga minyak goreng gratis kepada pengendara-gendaraan yang melintas di jalur Jalan Caga Kabupaten Subang. Pemberian minyak goreng tersebut diberikan kepada pengendara yang tertib berlalu lintas. Bagi pelanggar, disangsi nyanyi lagu wajib nasional. Pengendara-gendaraan yang melintas di kawasan Jalan Caga Kabupaten Subang, tepatnya di Jalan Caga Kabupaten Subang, merasa senang usai mendapat minyak goreng gratis. Minyak goreng tersebut dibagikan aparat kepolisian Resor Subang kepada pengendara-gendaraan yang tertib berlalu lintas dalam Operasi Keselamatan Tahun 2023. Kenapa dikasih minyak gorengnya? Karena tertib berkendaraan, pakai helm, sama motanya juga lalu lintas. Perasannya gimana? Berkeretan sih, karena banyak polisi kan. Tapi Alhamdulillah, saya kan lengkap awan. Menurut Kapolres Subang, Ajun Komisaris Besar Polisi Sumarni, selain melakukan sosialisasi dalam rangka Operasi Keselamatan Lodaya 2023, pihaknya juga membantu masyarakat dengan membagikan minyak goreng secara gratis bagi yang tertib berlalu lintas. Pada Operasi Keselamatan ini, bagi pelanggar lalu lintas diberikan ceramah oleh Ustadz dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bali melakukan kegiatan edukasi kepada warga masyarakat mengingatkan pentingnya tertib berlalu lintas. Bagi yang berkendaraan roda dua, kami selalu ingatkan menggunakan helm dan melengkapi kendaraannya seperti plat nomor dan sebagainya. Dan bagi warga masyarakat tadi yang sudah tertib, yang menggunakan helm ketika naik motor, kami berikan riwat berupa minyak goreng. Dan bagi warga masyarakat tadi yang kedapatan masih belum tertib, kita berikan sanksi mereka. Di antaranya mereka kembali ke rumahnya untuk mengambil helm, kemudian ada juga yang diberikan sanksi berupa menyanyikan lagu wajib tadi. Selama operasi keselamatan di jalur Jalan Cagak Kabupaten Subang, pelanggaran lalu lintas banyak didominasi pengendara ibu-ibu. Dian Firman Syah, Subang